Carol diundang ke pesta Halloween di sebuah rumah kosong. Teman-temannya bertanya apakah dia siap menerima tantangan dan dia mengiakan. Tak lama kemudian, dia dikunci di sebuah ruangan. Di dalam ruangan ini, ada satu pintu dan tiga saklar lampu di sebelahnya. Di balik pintu itu ada sebuah lemari kosong yang hanya berisi sebuah bohlam. Tugas Carol adalah mencari tahu saklar mana yang mengendalikan bohlam di dalam lemari. Dia bisa memencet saklar-saklar itu sesuka hatinya, tapi begitu membuka pintu, dia tidak bisa menyentuh saklar-saklar itu lagi. Setelah beberapa menit berpikir, dia bisa memecahkannya dengan benar. Bagaimana Carol melakukannya? Oke, mari kita bahas langkah demi langkah. Dia menekan saklar pertama, lalu menunggu beberapa menit, mematikannya kembali dan langsung menekan saklar nomor dua. Kemudian dia membuka pintu dan memeriksa lampunya. Bohlamnya mati, jadi dia tahu bukan saklar kedua yang mengendalikan lampu. Lalu dia memutuskan untuk menyentuh bohlamnya untuk memeriksa apakah bohlamnya panas atau dingin. Jika bohlamnya dingin, berarti saklar ketiga yang mengendalikannya. Tapi bohlamnya panas, itu berarti saklar pertama yang mengendalikannya. Bagus sekali, Carol! Untuk kembali ke pesta, Carol harus memecahkan teka-teki lain. Ada dua buah jam pasir di depannya. Satu jam pasir berdurasi 7 menit, satunya lagi berdurasi 4 menit. Dia harus menghitung waktu 9 menit menggunakan kedua jam pasir tersebut. Gimana caranya ya? Pertama, dia membalik kedua jam pasir secara bersamaan. Saat jam pasir berdurasi 4 menit kosong, masih ada 3 menit tersisa di jam pasir satunya. Dia membalik jam pasir berdurasi 4 menit lagi. Saat jam pasir berdurasi 7 menit sudah kosong, masih ada 1 menit tersisa di gelas satunya. Dan setelah gelas berdurasi 4 menit kosong lagi, ada durasi 1 menit pasir di bagian bawah jam pasir berdurasi 7 menit. Dia membaliknya lagi, sehingga ada pasir berdurasi 1 menit di bagian atas wadah. Dan ketika jam berdurasi 7 menit akhirnya kosong lagi, total waktu yang berlalu adalah 9 menit. Sekarang lihatlah suasana pesta ini. Semua menari dengan kostum Halloween mereka dan bersenang-senang. Kamu diberitahu bahwa salah satu dari mereka adalah vampir sungguhan. Bisa tebak yang mana? Yuk kita lihat. Pria di sebelah kiri meminum sesuatu yang berwarna merah, tapi dia punya bayangan. Sehingga dia bukan vampir sungguhan. Wanita kedua terlihat menyeramkan, bisa jadi itu vampirnya. Tapi kalau memperhatikan cermin di dinding, kamu akan melihat bayangannya, jadi bukan dia. Ah, dan kita juga bisa melihat bayangan pria keempat di cermin. Ini hanya menyisakan satu wanita, dia pasti si vampir sungguhan. Ana duduk untuk menonton acara TV favoritnya. Dia membuat popcorn, menyalakan TV dan duduk dengan nyaman untuk menonton. Kucingnya Pepper duduk di sebelahnya, tapi baru 5 menit menonton, Ana tiba-tiba pingsan. Lihat deh foto ini. Kamu bisa tebak apa yang terjadi di sana? Kucing Ana Pepper ketakutan ketika mendengar bunyi keras yang berasal dari TV. Kucing itu melompat ke atas Ana dan membuatnya sangat kaget. Itulah sebabnya Ana pingsan. Brandon sedang berkema sendirian di lokasi terpencil. Dia meninggalkan perkemahannya dan berjalan kaki sejauh 5 km ke arah selatan. Kemudian dia berbelok ke timur dan berjalan sejauh 5 km. Setelah itu dia berbelok ke utara dan berjalan sejauh 5 km lagi. Setelah berjalan sejauh 15 km, dia kembali ke titik yang sama persis dengan titik yang dia mulai. Ditambah lagi, dia tiba di sana tepat saat seekor beruang mencoba membuka tendanya dan mencuri makanannya. Lihatlah gambar ini. Bisakah kamu menebak satu-satunya tempat di mana Brandon mungkin berada saat ini? Kutub Utara Kutub Utara Itulah satu-satunya tempat di mana kamu bisa mendaki sejauh 5 km ke selatan, timur dan utara, lalu berakhir tepat di tempat kamu memulai. Fraser membeli sebuah rumah yang nyaman di Vancouver. Pada suatu hari yang cerah, dia memutuskan untuk mengajak anjingnya berjalan-jalan. Saat melepaskan ikatan anjingnya, anjing itu berlari sangat jauh darinya. Sampai pada suatu titik, anjing itu berada di seberangnya di seberang danau yang sangat luas. Fraser memanggil anjingnya yang berhasil menyeberang dengan selamat ke seberang danau tanpa basah atau menggunakan perahu. Bisakah kamu menebak bagaimana anjing itu bisa melakukannya? Ini pertanyaan jebakan nih. Anjing itu bisa dengan mudah menyeberangi danau karena airnya membeku. Sahabatmu mengundangmu makan siang di sebuah tempat bernama Where is World? Begitu tiba di sana, pelayan restoran mengatakan kamu harus memecahkan sebuah teka-teki untuk bisa masuk ke sana. Dia mengatakan hanya ada satu aturan di Where is World. Di sana ada pizza cheese, tapi tidak ada pizza sosis. Ada paper, tapi tidak ada salt. Ada door, tapi tidak ada jalan masuk atau keluar. Dengan informasi ini, bisakah kamu menebak apa aturannya? Semua yang ada di Where is World harus mengandung huruf ganda. Jadi hal-hal seperti pizza, pepper, dan cheese dibolehkan di dalam. Fiuuuh, benar-benar nggak jelas ya? Pada suatu sore di musim dingin yang bersalju, Pak Bondan beristirahat di depan perapian. Tiba-tiba seseorang melempar bola salju ke jendelanya, hantamannya begitu kuat hingga kacanya pecah. Pak Bondan berdiri tepat saat tiga anak tetangga melarikan diri. Mereka adalah kakak beradik dengan nama-nama Jenny Smith, Tanya Smith, dan Dian Smith. Keesokan harinya sebuah catatan kertas tertinggal di pintu rumah Pak Bondan. Di situ tertulis tanda Tanya dan Smith, dia yang melempar bola salju. Pak Bondan segera tahu siapa yang melakukannya? Bisakah kamu mengetahuinya juga? Jawabannya Tanya. Lihatlah di catatan itu tertulis, tanda Tanya Smith, dia yang melempar bola salju. Tapi anak-anak itu pintar dan memubuhkan tanda Tanya sebagai gantinya untuk menguji kemampuan detektif Pak Bondan. Henry sedang berpetualang di Brazil sendirian. Suatu malam sekitar pukul 20, dia merasa sangat lapar dan memutuskan untuk mencari restoran yang nyaman untuk makan malam. Dia masuk ke sebuah restoran tradisional dan mendapati seorang pelanggan dan pelayan sedang berdebat tentang sesuatu. Pelanggan mengatakan dia memesan sup kerang, sementara pelayan mengatakan dia hanya memesan secangkir teh. Henry melihat sesuatu dan langsung tahu siapa yang berbohong. Apakah kamu juga tahu? Pelanggan itu berbohong. Di belakangnya ada papan besar yang bertuliskan bahwa restoran ini hanya menyajikan sup dari pukul 13 sampai 16. Karena saat itu pukul 20, si pelayan pasti tidak akan menerima pesanan pelanggan tersebut. Cheryl berlari ke rumahnya dengan sangat khawatir. Aku langsung kemari begitu mendengar kabar, katanya kepada polisi. Aku sedang di rumah orang tuaku di luar kota. Apa yang terjadi dengan suamiku? Begini, kata polisi itu. Seseorang melukai Pak Malik dan dia dilarikan ke rumah sakit. Dia akan baik-baik saja, tapi kami masih perlu mencari tahu siapa pelakunya. Sejauh ini polisi sudah menginterogasi tiga orang yang dicurigai. Sekretaris Pak Malik bilang, Aku diutus untuk mengunjungi rekan bisnis Pak Malik di pagi hari. Ada beberapa dokumen penting yang perlu ditanda tangani. Si juru masak berkata, Aku tidak meninggalkan dapur hari ini. Pak Malik ingin aku menyiapkan makanan untuknya dan istrinya. Asisten rumah tangga mengatakan, Aku tidak mendengar apa-apa. Aku mengerjakan pekerjaan rumah tangga sepanjang hari. Setelah itu aku sangat lelah dan memutuskan untuk tidur siang. Petugas polisi segera tahu siapa pelakunya. Apakah kamu juga tahu? Si juru masak. Pak Malik tidak memintanya untuk memasak apapun untuk istrinya, karena istrinya sedang di luar kota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!